Rabu pagi, Baris Krimpolri menetapkan Basuki Cahayapurnama atau AHOK sebagai tersangka kasus penistaan agama. Hal ini merupakan hasil gelar perkara yang dihelat polisi sejak selasa pagi dan melibatkan sejumlah ahli di bidang pidana agama dan bahasa. AHOK dinilai melanggar Pasal 156A, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama, Jungto Pasal 28 Ayat 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. AHOK terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. AHOK juga dicekal ke luar negeri. Konsekuensinya proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias AHOK sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Tanggapi penetapan tersangka, AHOK menerima dan berkomitmen menghormati proses hukum yang berjalan. AHOK juga mengapresiasi kinerja polisi dalam kasus ini. Dari kepolisian yang sudah memproses, tersangka ini bagi saya sesuatu saya akan terima. Kita akan berjalan-jalan semua proses hukum dengan baik. Dan saya kira ini satu contoh yang baik untuk demokrasi. Saya kira itu. Dan untuk teman-teman yang memang sudah mendukung, saya harapkan bahkan semangat kita buat satu putaran buat AHOK jalan. Lebih lanjut, AHOK menyatakan penetapan status tersangka pada dirinya tidak akan menghentikan keikut sertaan dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Ia dan Jarot akan tetap berkampanye sesuai jadwal yang ditetapkan KPU DKI Jakarta. Sementara polisi segera melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Masyarakat juga diimbau menghargai putusan hukum dan tidak mudah terprovokasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.